KPM! Ketika kulitah, kau adik membawa dirimu sebagai lentera Tinggikan dirajat umat manusia, misi-misimu sungu mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan IPA Membangun generasi yang bertakwa, teriman berilmu apapunia KPM, KPM, Klinik Pendidikan IPA Ikut jadaskan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meledainya Kekas sikapnya, kagas perilakunya, dan kuat sensilnya Ketika kulitah, kau adik membawa dirimu sebagai lentera Kerjaan umat manusia, misi-misimu sungguh mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan IPA Membangun generasi yang bertakwa, teriman berilmu apapunia KPM, KPM, Klinik Pendidikan IPA Ikut jadaskan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meledainya KPM, KPM, Klinik Pendidikan IPA Membangun generasi yang bertakwa, teriman berilmu apapunia KPM, 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 Klinik Pendidikan IPA Ikut jadaskan kehidupan bangsa, yang maha kuasa meledainya PEMBANA Pak, di Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Mr. Herman Thank you Mr. Naren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT Yang dalam kesempatan pada sore hari ini Kita masih diperkenankan untuk Mengikuti kegiatan atau mengikuti berbagai macam hal Yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya Salawat serta salam Semoga tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wassalam Semoga sampai pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiat Dan semoga kepada kita selaku umatnya Amin Sebelumnya yang kami hormati Bapak Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA Bapak Doktor Radin Ridwan Hasan Saputra Yang kami hormati Bapak Direktur Operasional Klinik Pendidikan MIPA Bapak Radin Usman Hasan Saputra yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Cabang Klinik Pendidikan MIPA Dimanapun berada Serta Bapak Ibu atau Ayah Bunda Peserta Ridwan Online Competition Untuk Bidang Sains Yang kami sangat banggakan Ada hal yang perlu kita cermati Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KPM Tentunya Melihat dari Hal-hal seperti halnya lomba Atau kompetisi yang dilakukan oleh KPM Bukan hanya sekedar kita ingin meningkatkan kompetensi siswa saja Tapi jauh di dalam itu Kompetensi siswa Kami ingin tanamkan di dalamnya adalah sebuah nilai Yang memang perlu untuk ditangkatkan Terutama dalam bidang karakter Untuk meningkatkan kompetensi mungkin akan sangat mudah Dengan hanya kita menanamkan pengetahuan atau ilmu pengetahuan Di bidang apapun itu Baik itu matematika Olahraga Agama Sosial Kecuali di bidang sains Tentunya ini akan sangat memberikan Sebuah tantangan kepada kita semua Terutama dalam kasus pandemi seperti ini Dimana kasusnya semakin marak Semakin merebak Namun dalam kondisi terjepit seperti ini Kita harus tetap memberikan sebuah kebanggaan Harus tetap memberikan sebuah semangat Untuk menghadapi hidup ini Jadi tidak boleh kalah dengan suatu keadaan Dalam hal pendidikan Terutama terkait dengan kepotensi lomba Ada hal yang perlu ditanamkan Tadi disampaikan Terutama dalam hal kejujuran Kalau dalam kepotensi siswa mendapatkan prestasi Tapi tidak ada nilai ahlak Atau tidak nilai kejujuran di dalamnya Itu sama saja dengan Kita Mengangkat diri sendiri Namun pada akhirnya nanti akan jatuh pula Tapi ketika kita tanamkan sifat Kejujuran di dalam diri kita Insya Allah Bukan hanya prestasi secara akademik saja Tapi prestasi di mata Baik itu manusia Atau di mata Tuhan Itu kita tidak akan terangkat Terlebih lagi Di KPM sekarang sedang meningkatkan Apa yang namanya itu adalah Kecerdasan otak di dada Bukan hanya kecerdasan otak di dalam kepala Kecerdasan otak di dalam kepala Mungkin akan mudah kita dapatkan Dengan terus membaca Literasi ditingkatkan Tapi kecerdasan di dalam hati Itu akan sangat susah kita peroleh Jika kita tidak tanamkan dari sekarang Tentunya dengan berbagai macam kompetisi Yang kita lakukan Yang kami lakukan Yang KPM lakukan Ini kami berharap bahwa Siswa-siswi kita Akan terbiasa dengan nilai-nilai kejujuran Nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia Sehingga Karakter Indonesia Yang sopan Yang ramah Yang jujur Itu akan terus terangkat Walaupun dengan kondisi Seperti ini Terakhir harapan kami Mudah-mudahan kita semuanya Bisa bahu-membahu Untuk meningkatkan Kecerdasan otak di dalam dada ini Sehingga pendidikan di Indonesia Akan jauh lebih meningkat lagi Bukan hanya Secara akademik Tapi secara hati Indonesia akan Lebih meningkat Terutama Mari kita sama-sama berdoa Agar pandemi ini Segera berakhir Agar kita bisa Sama-sama kembali Untuk bahu-membahu Merangkul secara zohir Atau secara Langsung Bahwa pendidikan di Indonesia ini Harus segera bangkit kembali Satu hal Terakhir yang bisa Kami sampaikan Kami ucapkan selamat Kepada para peserta Yang sudah mendapatkan Award Yang sudah mendapatkan penghargaan Tentunya penghargaan ini Bukan hanya untuk Membanggakan diri kita Tapi untuk melecut Semangat kita Untuk terus berkembang Dan bagi yang belum Mendapatkan penghargaan Ini adalah sebuah jembatan Sebuah tangga Agar kita bisa meningkatkan Kembali kemampuan kita Sehingga Di depan Terutama Menghadapi Kompetisi sains nasional Yang sebentar lagi Akan di Hadapi Untuk tingkat SD SMP Mumpun SMA Jadi Jadi ROC sains ini Sebagai sebuah jembatan Untuk menghadapi Kompetisi-kompetisi Yang memang Lebih Bisa Lebih bisa Di Tentunya ROC sains ini Adalah sebuah kompetisi Yang kita siapkan Untuk Menghadapi Atau sebagai persiapan Dalam menghadapi Kompetisi sains nasional Tadi Terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangan Bilahi taufiul wa jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Now, friends of KPM, here are the winners of the ROC Science Competition. Alright, the moment we've all been waiting for, the winners of the ROC Science Competition. I will announce only the winners of the Gold Award. For full results, please check out KPM's official website www.kpm.ridwareinstitute.org Here are the winners of the Gold Award for elementary school level. Faiq Nurrohman Hutrindo Hamzah Alwani Bayhaki Muhammad Rashid Lutfi Rea Almira Nafiza Keisha Rizkita Febriana Dewi Miesha Azalea Kiara Putri Revino Akmalul Muqmin Yuva Bandi Ginas Ninggar Alfeizar Naila Alifa Ramadhani Putri Ismah Nabila Awaro Aladin Nawfal Surahman Fadil Pratama Kurniawan Muhammad Bawas Arif Haris Tafi Haidar Abian Ahmad Fais Fawaz Zain And for the 6 best participants, they will receive a special trophy from KPM. Here are the 6 best participants for the elementary school level. Number 6, Lavinia Jeslyn Prayogo Number 5, Ahmad Kutai Bantani Number 4, Ibrahim Naufal Zudi Number 3, Kayser Hwang Number 2, Muhammad Zaki Ausha Number 1, Hanin Khairun Nisha Fauzan Here are the gold awardees for the elementary school level. Congratulations to all of you. Here are the winners for the gold award for junior high school level. Galista Gunawan Muhammad Ilham Trihandoko Syam Aji Prasetyadi Vicentius Keu Ashlyn Audrey Sanjaya Baruna Adi Sanjaya Ashri Fathir Nugroho Melvin Irshad Kunchoro Aurelia Lodia Faiza Kusuma Mikhail Faith Benaya Libroy Saragi Daneswara Ramadana Rafi Daneswara Ramadana Rafi An-Najam Nadendra Mahadri Hasha Absarini Sakhi And also, for the 6 best participants of the junior high school level, we will also receive a trophy from KPM. Here are the 6 best participants of the junior high school level. Number 6, we have Bagas Mora Andreo Sibarani Number 5, we have Akhava Adam Malonda Number 4, we have Naila Firdausa Number 3, we have Richard Tan Raharjo Number 2, we have Novin Raushan And for number 1, we have Albert Tristan Lee Right, here are the gold awardees for the junior high school level. Congratulations to all of you. Finally, for the high school level, gold award winners, they will all receive a trophy from KPM. And here are the 3 best winners for high school level. In third place, we have Abiesta Sheva Alvarun. In second place, we have Hilman Akbar Wiratmajad. In third place, we have Tandian Michael Kurnia Satya. Those are the winners of the gold award for the high school level. And finally, congratulations to all of you. And finally, for the full result of the winners of the gold award, silver award, bronze award, merit, and the participants, You can check out in KPM's official website www.kpm.readoneinstitute.org Before closing this virtual awarding ceremony, I would like to thank the parents and our dearest friends wherever you are for giving your best in KPM to to participate in our events. And we would also like to say thanks to our sponsors, UMI Bogor Hospital, Ancol, Republika, Bogor Plus, AGBM that have supported us in this event. Okay, from me, good evening. I'll see you in the next awarding ceremony. Until next time, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you in the next awarding ceremony. I'll see you in the next awarding ceremony. I'll see you in the next awarding meeting day haha in NYC 25 Turn odpow in frontoverUp Katie I'll see you in the next awarding ceremony. I'll see you in the next awarding ceremony with look какая little bit more of the publication, Terima kasih.